Terima kasih Anda masih bersama kami, pemerintah saya, meski saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19, warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas 2 Moraedim tidak bisa menerima besukan tatap muka langsung. Namun warga binaan masih diperbolehkan menerima paket makanan dari keluarga yang dititipkan kepada petugas. Aturan PPKM saat ini aturan berkumpul masih dibatasi oleh pemerintah, tak terkecuali di lembaga pemasyarakatan kelas 2 Moraedim. Sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat melalui Kementerian Hukum dan HAM, saat ini seluruh lapas tidak menerima kunjungan langsung untuk warga binaan. Namun tiap lapas memiliki kebijakan untuk tetap menerima kiriman berupa makanan dari pihak keluarga yang dititipkan kepada petugas dan dilakukan pemeriksaan secara ketat. Meskipun saat ini tidak dilakukan pertemuan langsung antara pembesuk dan warga binaan, bagi pihak keluarga warga binaan masih bisa melakukan tatap muka menggunakan video call dengan fasilitas yang disiapkan oleh pihak lapas. Dari lapas Moraedim untuk sementara ini belum menerima kunjungan atau kontak langsung terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan. Tapi kita menyediakan layanan kunjungan video call terhadap keluarga warga binaan dan warga binaan bila ada pengen tatap muka sama keluarganya. Untuk mengantisipasi penyebaran virus di dalam lingkungan lapas, pihak lapas juga sudah melaksanakan vaksin kepada seluruh warga binaan bekerja sama dengan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Moraedim. Dari Moraedim, Edwia Sasatria, Ayus melaporkan.